Baik, kali ini kita akan mencoba melakukan ujian CBT untuk permohonan tim ya. Pertama kita masuk ke tim dulu, portal tim. Kemudian kita masuk ke menu pengajuan, kemudian penjualan tim. Nah, disini contohnya nomor 5 ya. Nah, disini kita kopikan nomor ID pesertanya. Nanti, untuk ID pesertanya nanti diserahkan ke peserta masing-masing ya. Kemudian kita masuk ke aplikasi CBT ya. Untuk alamatnya, Ya, ini adalah alamat untuk aplikasi CBT ya. Untuk melakukan ujian CBT. Oke, kita coba login menggunakan ID peserta yang sudah kita dapatkan. Kemudian disini ada kamera ya. Jadi, kameranya itu wajib aktif. Contohnya seperti ini. Jadi, ketika kita pertama kali mengakses aplikasi CBT, nanti akan ada warning seperti ini ya. Nah, ini kita checklist. Remember this decision. Menggunakan kamera. Jadi, kita izinkan aplikasi untuk mengakses kamera. Kemudian klik allow. Nah, setelah itu kameranya akan aktif. Jadi, step kita melakukan ujian nanti akan di-capture ya oleh sistem secara otomatis. Kemudian kita coba login. Oke, berhasil masuk ya. Di sini ada contoh. Sebelum kita mulai ujian, tentu kita harus membaca dulu petunjuknya gimana. Kemudian dari nomor 1 sampai 11. Ini harus dibaca dengan baik. Kemudian, selanjutnya kita bisa membaca materi-materi yang ada di aplikasi ya. Nah, ini salah satu contoh materinya. Bisa kita baca terlebih dahulu. Di sini ada format PDF, PowerPoint, atau video presentation. Nah, ini materinya. Materi kedua. Oke, jika dirasa sudah cukup ya mempelajari materinya, kita bisa kembali ke halaman awal lagi. Kemudian di sini ada contoh. Misalnya di sini sudah ada manualnya ya, bisa kita baca dulu. Kemudian di sini ada tombol untuk memulai ujian ya. Jika dirasa sudah yakin dan siap, kita bisa klik mulai ujian ya. Nah, kemudian setelah itu di sini adalah soal-soalnya ya yang perlu kita jawab. Nah, di sini ada keterangannya. Beberapa detail. Ketiri soal, jenis permohonan, jumlah soal 20, waktu ujian 60 menit. Kemudian di sini ada waktu yang berjalan secara real-time. Nah, di sini kita coba lakukan jawab ya. Kita menjawab beberapa pertanyaan di sini. Kita coba. Nah, kita coba. Nah, kita coba. Nah, kita coba. Oke, jika dirasa sudah menjawab semua pertanyaan ya, dan sudah yakin dengan semua jawaban yang dipilih, bisa kita klik selesai ujian ya, untuk melihat hasilnya seperti apa. Oke, nilai ujian langsung muncul ya. Di sini 65 poin, kemudian hasil ujiannya direkomendasikan. Nah, untuk nilai ujian, ini tentu hanya testing saja ya. Nah, nanti untuk real-nya, tentu batasnya bisa jadi lebih ya. Misalnya 70 poin, jadi untuk direkomendasikan, harus 70 ke atas ya, atau di atas 70, agar bisa direkomendasikan. Nah, ini hanya untuk testing saja, sehingga dengan 65 poin, saya hasilnya adalah direkomendasikan. Jika hasilnya tidak direkomendasikan, kita masih bisa mengubah jawaban ya. Nanti di sini ada tombol 1 untuk mengubah jawaban. Nah, namun karena di sini direkomendasikan, maka yang muncul adalah tombol selesai CBT ya. Hanya tombol selesai CBT. Oke, kita klik selesai CBT. Oke, selesai. Nah, kita coba cek di aplikasi pengajuan PAS dan TIM ya. Di sini kita coba refresh. Nah, ini tadi nomor 5 ya, atas nama Sudarmawan. Selesai ujian dengan poin 65 status lulus ya. Kemudian kita coba tracking, kita lihat di sini. Untuk Sudarmawan, posisi sekarang terbaru adalah verifikasi permohonan TIM. Jika kita lihat detailnya ya. Oke, jika kita lihat di sini ya, untuk prosesnya, di sini ada pemeriksaan persyaratan berkas. Kemudian CBT, kita lakukan CBT tadi. Kemudian yang terbaru adalah verifikasi permohonan TIM ya. Di sini statusnya proses. Ya, itu adalah proses bagaimana kita melakukan ujian CBT. Terima kasih telah menonton!